Kekuatan Super Anak-Anak 90-an Masukin jarum ke dalam jari dan gak berdarah loh Kekuatan mandi pakai air dingin, langsung jebur Main hujan-hujanan, bebas Karet sayur bisa dibuat untuk main lompat karet ya Terbang pakai parasut, wuhuuu Padahal ternyata cuma dari atas meja Dengar suara lewat, kejar abang-abang mainan Bola gunduk kadang bisa bikin ribut Jadi yang mana nih, yang dulu sering kalian lakukan? Kaki dan tangan pria ditemukan dalam perut buaya Andi Aso Erang, pria berusia 36 tahun asal desa Marukangan Kecamatan Andaran, Kutai Timur, Kalimantan Timur Mengalami nasib naas setelah dilaporkan hilang pada tanggal 27 Februari lalu Ia pamit pada istrinya, Anissa, untuk mencari ikan di sungai Namun Andi tak kunjung kembali sampai keesokan harinya Dibantu oleh seorang tetangga, Anissa mencari Andi ke daerah sungai Dan mendapati sepeda motor dan sepasang sendal milik suaminya Mereka menduga pria tersebut menjadi mangsa buaya yang tinggal di sungai kebuahan Pada tanggal 1 Maret, akhirnya korban berhasil ditemukan Namun dalam keadaan terapung di pinggir sungai kebuahan Jenasahnya ditemukan dalam kondisi tanpa kaki dan tangan kiri Tim gabungan langsung melakukan pencarian Dan menemukan seekor buaya yang diduga telah menerkam korban Brikpol Eko Supraptono langsung menembak buaya tersebut hingga buaya mati Ternyata setelah dilakukan pembedahan Ditemukan potongan kaki kiri serta tangan kiri Andi di dalam perut buaya tersebut Orang ini habis ngapain ya? Insiden memalukan terjadi di era kucing Sarawak Seorang pria 45 tahun meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran Karena ia tidak bisa mengeluarkan cincin dan gunting yang tersangkut pada pisangnya Entah apa yang ia lakukan sebelumnya Pria itu tak bisa melepaskan cincin di alat vitalnya dengan tangan Dan menggunakan gunting untuk mengeluarkannya Tapi malah tersangkut Panik, pria itu pun memanggil tim pemadam kebakaran Petugas tiba pukul 11.30 dan kaget melihat apa yang terjadi pada pria itu Pria itu segera dibawa ke rumah sakit umum Sarawak Untuk menghindari cedera yang lebih parah Di dalam UGD tampak dokter Petugas kebakaran, asisten medis memegang alat khusus untuk mengeluarkan cincin tersebut Prosedur ini memakan waktu 25 menit Pria tersebut dilaporkan dalam kondisi stabil dan dalam pengawasan rumah sakit Tapi aneh-aneh aja deh Berikut jenis-jenis pelakor jaman sekarang Hati-hati ya Pelakor bisa jadi teman sekantor yang lama-lama terlalu dekat dengan sang pria Hati-hati juga Banyak loh pelakor yang sebenarnya teman dekat sang istri Pelakor dikenal suka ngincer pria yang beruang saja Bener gak sih? Hati-hati juga Biasanya suami yang terlalu punya banyak teman wanita bisa aja tergoda Kadang gara-gara media sosial Pria bisa jadi sembunyi-sembunyi berhubungan dengan wanita lain Pelakor kadang berawal jadi pendengar yang baik ketika suami curhat soal masalah dengan istri Hati-hati aja ya pelakor Istri bisa ngamuk-ngamuk loh Kalau tahu kamu dikasih barang-barang sama sang suami Jadi rebutan suami kayak udah gak ada pria lain aja sih di dunia Baru kapok deh kalau nanti si suami ditinggal istrinya move on Domba New Jersey dipenuhi dengan kutu parasit Domba yang malang dan pemilik New Jersey-nya entah bagaimana terbungkus dengan ribuan kutu Asia pada tahun lalu dan tidak ada yang tahu mengapa dan bagaimana caranya Kumpulan kutu pada seekor domba dilaporkan ke petugas kesehatan New Jersey pada musim panas 2017 setelah pemilik hewan menemukannya pada saat sesi pencukuran Menurut NPR, petugas menemukan lebih dari seribu kutu pada bajunya Ketika petugas mengunjungi tempat tersebut, mereka mendapati diri mereka di kerubungi kutu Mereka menghilangkan seribu ekor dari kandang hewan itu dan menemukan lebih banyak lagi pada domba-dombanya Analisis lebih lanjut menemukan bahwa kutu itu adalah kutu Asia Parasit infeksius dari Asia Timur Petugas tidak yakin bagaimana kutu itu bisa di New Jersey Sebuah studi tentang kejadian tersebut mencatat bahwa domba tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan Rumput yang ada di kandang dan kedua domba dan properti diberikan dengan bahan kimia Inspeksi bulan November menemukan bahwa keduanya bebas dari parasi Tapi bukan berarti mereka mati tomo sapiens Mereka bisa saja menulari hewan lain dan meluas di Amerika Serikat Sayangnya domba Islandia berusia 12 tahun itu kabarnya meninggal dunia iPhone wanita terkunci 47 tahun karena berkali-kali salah input password Seorang ibu bernama Lu dari Shanghai, China mendapatkan pelajaran penting untuk tidak menaruh iPhone sebarangan Apalagi ketika Anda memiliki anak berusia 2 tahun di rumah Anak lelakinya berhasil mengambil iPhone yang terkunci dengan password Ya, seperti anak-anak pada umumnya, memencet benda bersinar itu karena mengiranya mainan Seperti yang Anda ketahui, kalau memasukkan terlalu sering password yang salah Otomatis handphone Anda akan terkunci sampai Anda dapat menggunakannya kembali Masalahnya, handphone wanita ini terkunci hingga 25.114.984 menit Yang berarti sekitar 47 tahun sebelum ibu itu dapat kembali memasukkan passwordnya yang benar Tentu saja, ibu ini jadi shock Ia pun pergi ke Apple Store dan meminta bantuan Sayangnya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan handphonenya Yaitu dengan melakukan format dan semua data akan hilang Meskipun tidak yakin akhirnya ibu itu menyerah Gak mungkin kan ia harus menunggu 47 tahun, tapi bayangkan kalau ia benar-benar menunggu Mungkin reaksinya saat menjadi nenek akan terlihat sangat epic ya Tidak ada internet saat nyepi Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang berasal dari kata sepi atau senyap Pada hari ini tidak ada aktivitas seperti biasa, semua kegiatan ditiadakan Pada puncak acara nyepi, umat Hindu melaksanakan catur berata atau penyepian Tidak bekerja, tidak bepergian, dan juga tidak mendengarkan hiburan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Bali menginginkan untuk pemutusan layanan internet pada hari raya nyepi Hal ini dilakukan untuk mencegah agar momen nyepi tidak dipakai untuk selfie Hal ini dijabarkan oleh Rektor IHDN Denpasar, Profesor Igusti Ngurah Sudiana Yang mengatakan ingin mengantisipasi kebiasaan selfie saat hari raya nyepi Saka 1940 pada hari Sabtu ini Pihaknya meminta Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk membantu dalam pelaksanaan nyepi di Bali Untuk menghentikan layanan internet di daerah Bali selama pelaksanaan catur berata penyepian berlangsung Dan juga pihaknya menghimbau supaya tidak ada lagi warga Bali yang berfoto di jalan selama nyepi Jadi untuk kalian, mungkin harus bersiap untuk tidak membuka sosmed ketika nyepi Dan coba menikmati suasana dalam sepi Seorang anak perempuan dari Zhengzhou, China mengalami kelumpuhan sumur hidup setelah melakukan gerakan yoga Xiao Bao ketika itu bersiap melakukan sesi pemanasan di sebuah yoga studio Namun ketika ia melakukan gerakan yang dinamakan Back Bridge ini Sang anak perempuan itu tergelincir dan jatuh Sebenarnya banyak anak-anak lain yang juga melakukan pose ini Namun hanya Xiao Bao yang tidak beruntung Ia langsung dilarikan ke rumah sakit karena tidak bisa merasakan kakinya Menurut diagnosa dari kepala bedah Saraf di rumah sakit anak Zhengzhou, Dr. Xi Lin Anak ini mengalami masalah spinal contusion yang sepertinya akan membuat sang anak lumpuh sumur hidup di bagian bawah tubuhnya Sang ayah sangat marah ketika mengetahui bahwa kelas tersebut ternyata tidak memiliki izin Ia ditawari kompensasi sekitar 20 juta rupiah Tapi tentu saja kompensasi ini tidak cukup untuk mengganti masa depan anaknya yang terunggut Jika memang ia akan lumpuh sumur hidup Merokok atau dengar musik di mobil tidak akan ditilang Dirilantas Polda Metro Jaya Halim Pagata menegaskan bahwa polisi tidak akan menilang pengendara yang mengemudi sambil merokok ataupun mendengarkan musik Sebelumnya Indonesia sempat dihebohkan oleh pernyataan Akadepo Budianto Yang mengatakan bahwa merokok atau mendengarkan musik saat mengemudi itu dilarang Jika ketahuan akan ditilang dan didenda 750 ribu atau dipenjara 3 bulan Menurutnya merokok atau mendengarkan musik saat berkendara dianggap bisa mengurangi konsentrasi saat berkendara Hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Hal itu tercantum di Pasal 106 Ayat 1 Jungto Pasal 283 Lio menyarankan pemuparan radio atau musik dilakukan saat kendaraan dalam posisi berhenti di lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas Namun pernyataan Budianto mendapatkan reaksi keras dari beberapa pihak Salah satunya guru besar FHUI, Profesor Topo Santoso Yang mengatakan bahwa tafsiran atas suatu undang-undang beserta kebijakannya harus dilandaskan pada penelitian atau data yang valid Sementara training director Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pubulu mengatakan Dan jika mendengarkan musik dilarang saat berkendara, produsen mobil di Indonesia juga seharusnya dilarang menyediakan sistem audio mobil Dasar Kids Jaman Now Anak-anak kecil naik motor sudah jadi pemandangan biasa di Indonesia Nah saat ini viral video empat bocah yang ditilang polisi saat mengendarai motor Videonya diunggah di akun Facebook milik Junirus Mini dan diketahui terjadi di pematang Siantara, Sumatera Utara Dilihat dari celananya, empat bocah itu masih SD Namanya juga Kids Jaman Now Anak SD naik sepeda itu sudah ketinggalan zaman, motor lebih keren Bocah-bocah itu pun naik di kursi motor, bukan bertiga seperti cabe-cabean Berempat, kalah deh cabe-cabean Pintarnya lagi, bocah SD Jaman Now itu mengendarai motor tanpa helm dan lewat ke depan pos polisi Polisi tidak tutup mata dan segera menindak empat bocah itu Duh dek, makanya jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh Ah, bahaya kali ini deh, aduh Cari ampet pak, aduh Bawah umur ini deh, aduh Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk Sub indo by broth3rmax